Apa yang ingin kamu lupakan? Aku ingin melupakan hujan Aku selalu menyukai hujan Karena saat hujan, aku merasakan banyak hal Kehilangan, kebahagiaan, pertemuan, perpisahan, bahkan jatuh cinta Hai guys, selamat datang kembali di rumah Oke, hai semuanya, sorry banget minggu lalu aku gak bisa posting Karena ada satu dan lain hal Sesuai janji aku dan aku udah waro-waro di Instagram sih ya Kalau aku bakal review buku Hujan dari Terelie Siapa nih yang udah nungguin banget dan penasaran itu gimana sih bukunya? Langsung aja kita bahas Pertama yang menarik kenapa aku beli buku ini Memang lagi bestseller waktu itu Jadi aku beli deh Dan tinggal satu waktu itu dikena media guys Hampir aja kehabisan Kita bahas dari sampul cover dan judulnya Covernya ini menurut aku sangat mewakili banget Ini tuh liat tuh detailnya kayak hujan-hujan turun Ada payung gitu kan Dan ini tuh, ini tuh guys Yang jatuh-jatuh ini tuh kata-kata Keren banget kan? Ini nyambung sih judul sama covernya Terus warnanya biru gitu gak aneh-aneh Dari tampilan aja udah menarik sih menurut aku Cerita buku ini itu point of view-nya Lyle namanya Nama tokoh utamanya tuh Lyle Dia sedang bercerita Setepal ini tuh dia sedang bercerita ke para medis Yang akan memodifikasi ingatan dia Terus para medis itu bertanya kepada Lyle Apa yang ingin kamu lupakan? Lyle menjawab Aku ingin melupakan hujan Ngobrol sama para medisnya tuh guys Kira-kira 10 jam kurang lebih sih Lyle bilang Aku selalu menyukai hujan Karena saat hujan aku merasakan banyak hal Kehilangan, kebahagiaan Pertemuan, perpisahan Bahkan jatuh cinta Kata menarik yang bikin aku pengen cepet-cepet baca buku ini Bukan melupakan yang jadi masalahnya Melainkan penerimaan Barang siapa bisa menerima Dia akan bisa melupakan Langsung masuk ke genre Genre buku ini tuh science fiction Fiksi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan Kayak menggambarkan teknologi yang canggih Nah kalian harus banget baca buku ini Kita masuk ke sinopsis Menceritakan tentang seorang gadis berusia 13 tahun Iya betul namanya Lyle Yang tadi lagi curhat sama Elijah Dia menjadi yatim piatu pada saat bencana alam besar Meletusnya gunung pada tahun 2042 Dan saat itu dia bertemu seorang laki-laki Usianya terpaut 2 tahun Bernama Esok Tau nama lengkapnya? Soke Bahtera Soke, Soke Aku bingung cara bacanya Pokoknya Soke Bahtera Masing-masing dari mereka mengalami kehilangan yang amat sangat guys Karena Lyle kehilangan kedua orang tuanya Sedangkan Esok itu kehilangan 4 saudaranya Kakak-kakaknya Dia anak pungsu Satu tahun mereka lalui bersama-sama di tenda pengungsian Melakukan kegiatan satu sama lain Dan saling bercerita Sampai akhirnya Esok ini diadopsi oleh orang kaya raya Yang ternyata orang kaya raya itu wali kota di kota tersebut Di lain sisi Lyle akhirnya harus pergi ke Panti Asuhan Bertemu dengan Mariam yang akhirnya menjadi sahabat dekatnya Cerita buku ini tuh maju mundur Lyle ini kan bercerita pada tahun 2050 Mengisahkan 8 tahun perjalanan mereka Tentang dampak bencana alam itu Mengikis populasi manusia 90%-nya di dunia Tentang kejeniusan Esok yang menemukan teknologi-teknologi canggih Menceritakan juga perjuangan Lyle dan Mariam yang menjadi relawan Demi mengisi kegiatan awalnya tapi akhirnya dengan sepenuh hati untuk menolong sesama Dan yang sangat digarisbawahi buku ini tuh menceritakan tentang ancaman kepunahan manusia pada zaman itu Pada tahun 2042-2050 itu guys digambarinnya tuh udah kaya transportasi tuh semuanya terbang Macem-macem deh teknologinya Masuk ke poin-poin yang menarik Yang pertama alurnya maju mundur Yang kedua karakter pendukung yang menarik banget Mariam itu bener-bener mencuri perhatian aku banget sih selama baca buku ini Yang ketiga tentang teknologi memodifikasi ingatan Karena di buku ini disinggung Masalah yang paling serius di alami manusia itu bukan masalah fisik Bukan sakit kanker, sakit yang ada obatnya Tapi sakit mental Keempat kisah cinta yang manis gak berlebihan Yang kelima banyak informasi dan pengetahuan di dalam buku ini Informasinya tuh menarik banget loh Kayak membahas tentang iklim ekstrim Tentang bahayanya hujan asam Efek dari abu vulkanik Kita masuk ke pembelajarannya Yang pertama jadilah bermanfaat untuk orang lain guys Yang kedua berdamai dengan diri sendiri Ketiga teknologi pasti berkembang Dan yang terakhir jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri Setuju kan? Oke rate dari aku untuk buku ini 9,5 per 10 Bagus, bagus gak bosen gitu Nah pas aku baca buku ini tuh ya Aku langsung keinget novel series dari Tarelia juga Yang Bumi Series Dia ngangkat tentang teknologi yang udah canggih-canggih gitu kan Sama gitu loh latarnya sama hujan ini Ini yang ada di belakang aku Belum selesai baca sih Kalau kalian abis ini mau aku review buku ini Langsung aja komen di bawah ya guys Oke selesai Buku ini juga bakal aku bagiin ke kalian Caranya masih sama Kalian tinggal share video ini Tag aku di Instagram Komen juga kalian mau buku apa Nanti aku bakal hubungi kalian lewat DM Thank you for watching guys Bye 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 bye